Selamat beribadah di bulan Ramadan. Bares Krimpulri menambah deretan tersangka baru dalam kasus judi online Binomo. Terbaru, pacar Indra Kens, Vanessa Kong, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Vanessa Kong disebut menerima aliran dana dari Indra Kens. Selain Vanessa, ayahnya, Rudi Antopei, juga ditetapkan sebagai tersangka yang disebut menyamarkan hasil kejahatan Indra Kens dengan membeli 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa Kong meluapkan kekesalannya melalui akun Instagramnya. Ia mengaku bingung mengapa ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya. Ia juga menyindir mantan pacar Indra Kens yang tidak diperiksa pihak kepolisian. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan penetapan tersangka berdasarkan pembuktian hukum. Bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka, tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses menegakkan hukum. Dengan demikian, sudah ada 7 tersangka dalam kasus Binomo. Selain Vanessa dan ayahnya, tersangka baru lain dalam judi online Binomo adalah adik Indra Kens, Natania Kesuma.